Banyak orang tua baru rajin nge-WA ke anak-anaknya setelah melihat cerita Eri. Sediakan waktu berkualitas buat anak-anak kita. Jangan sampai memori seperti ini kelewatan. Cari ide-ide kreatif yang kecil-kecil yang membahagiakan. Karena kemarin banyak orang tua baru rajin nge-WA ke anak-anaknya. Setelah melihat cerita Eri, ada seorang ibu menteri terbang ke Inggris hanya untuk memeluk anaknya. Dan jalan-jalan curhat seharian mendengar cerita kawan. Jangan sampai nunggu dulu ada sebuah hikmah di pesan dari saya. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, rayakan kelulusannya. Karena syariatnya kebahagiaan itu harus dirayakan. Syariatnya kebahagiaan itu harus disebarluaskan. Apakah dengan makan-makan, foto-foto, cari momen-momen sederhana supaya ingat mereka bangga punya orang tua, bapak ibu yang selalu hadir dalam momen-momen istimewa anak-anak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.